Setelah sebelumnya hadir di area drive-thru, Bandara Internasional Spadio sejak 31 Agustus lalu, Kaunter Mantau Hotel Golden Tulip Pontianak secara resmi dibuka di ruang tunggu Bandara Internasional Spadio, tepatnya di gate 2 yang terletak di lantai 2. Dengan adanya Kaunter Mantau Hotel Golden Tulip Pontianak di Bandara Spadio ini, para pengunjung dan pelanggan yang akan meninggalkan kota Pontianak dan Kalbar secara umum, tidak perlu panik apabila lupa membeli oleh-oleh untuk orang tersayang, karena akan semakin mudah mendapatkan roti mantau, yang merupakan makanan khas hotel terbaik di kota Pontianak. Dan Nuri Effendi, selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak, menjelaskan mantau sebagai ikon makanan khas Hotel Golden Tulip Pontianak sebenarnya adalah makanan khas Tionghoa, yang telah beradaptasi dan mengalami proses akulturisasi. Tak jauh berbeda dengan bakpau ataupun roti lainnya. Hanya saja untuk menikmati mantau, kita mesti memasukkan lauknya sendiri ke dalam roti yang sudah kita potong. Roti ini sangat pas dinikmati saat sarapan dan cemilan makan siang atau sore, terbagi dua macam. Mantau goreng dan kukus, keduanya sangat cocok dinikmati saat masih hangat. Dari Pak GM atas apura dua, untuk membuka ponsel mantau di lantai dua, yaitu dikit dua. Dan selain itu juga kita akan terus memperbaiki kualitas mantau kami, tentunya yaitu di putrak, dan juga di akringan, drive-thru, dan sebentar lagi insya Allah kami akan membuka di mall dan juga di Sikawangare. Di The Real Mantau, pelanggan atau pengunjung bisa memilih paket mantau sesuai selera. Ada pun per picisnya, roti mantau dihargai Rp 7.500, sementara per paket yakni Rp 100.000. Dengan 5 pisis roti dan campuran lauk daging ayam, cabai, lada hitam. Sedangkan paket lainnya seharga Rp 103.500 per paket. Dengan 5 pisis roti dan campuran lauk daging sapi, cabai, lada hitam. Dan bagi Anda penggemar mantau, maka dapat update promo dengan memfollow Instagram atmantau.gtpontianak. Endrapon TV memberi tekan.